Selama beberapa pekan terakhir kondisi Afganistan semakin memanas, setelah kelompok mujahidin Taliban merebut kota-kota strategis di negara itu. Menanggapi hal itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia bisa bertemu dengan pemimpin Taliban dalam upaya membantu mengamankan perdamaian di Afganistan. Perkembangan terakhir dan situasi publik Afganistan benar-benar meresahkan, kata Erdogan, Rabu, 11 Agustus 2021, dikutip dari Gionews. Mungkin saya bahkan akan berada dalam posisi untuk menerima orang yang menjadi pemimpin mereka, Taliban, kata Erdogan, merujuk pada upaya para pejabat Turki untuk melakukan pembicaraan dengan Taliban. Turki saat ini memiliki pasukan di Afganistan sebagai bagian dari pasukan NATO dan telah menawarkan untuk mengamankan bandara di Kabul setelah pasukan Amerika Serikat ditarik penuh pada akhir Agustus 2021. Diskusi berlanjut antara pejabat Turki dan Amerika Serikat. Ankara mengatakan akan mengamankan bandara Kabul jika kondisi diplomatik, keuangan, dan logistik terpenuhi. Pada Juli 2021, Presiden Erdogan mengatakan Turki akan mengadakan diskusi dengan Taliban sebagai bagian dari proses perdamaian. Jika kita tidak mendapatkan kendali atas hal-hal seperti ini pada tingkat yang tinggi, tidak mungkin untuk mengamankan perdamaian kali ini di Afganistan, ujar Erdogan. Kekhawatiran Erdogan semakin mendesak karena adanya ketakutan publik, bahwa banyak orang akan melarikan diri dari Afganistan ketika pertempuran negara itu meningkat. Erdogan menekankan bahwa Turki memiliki masalah di bawah kendali dengan tembok yang dibangun di timur dan selatan di Afganistan. Baik di perbatasan dengan Iran atau Irak, tembok kami meningkat secara signifikan saat ini. Tembok yang menjulang ini untuk mencegah migrasi ilegal ke negara kami, katanya. Presiden Joe Biden memerintahkan penarikan semua pasukannya dari Afganistan sebelum 11 September 2021, peringatan 20 tahun serangan 11 September di Amerika Serikat, yang dituduhkan ke Al-Qaeda yang didukung Taliban, kelompok yang berbasis di Afganistan. Terima kasih telah menonton!